Video ini disponsori oleh YateknoStore, toko HP murah terpercaya se-Indonesia. Buat pecinta game Genshin Impact, kalian tentu butuh HP yang mumpuni kalau mau dapetin gameplay yang mulus. Nah, biar nggak salah pilih tipe HP-nya, disini gue nyaring HP gaming Genshin Impact 60fps paling murah. Untuk harganya sendiri mulai dari 3 jutaan aja guys. By the way, nantinya HP tersebut bisa kalian beli lewat toko gue YateknoStore yang ada di Shopee dan juga Tokopedia ya. Link tokonya ada di deskripsi tuh. Oke, langsung aja skuicek 5 HP gaming Genshin Impact 60fps termurah saat ini versi Yatekno. Infinix GT 10 Pro, jadi HP gaming Genshin Impact termurah yang ada saat ini. Ngeliat bentukan desainnya yang semi-transparent, itu nandain kalau Infinix nonjolin kemampuan dapur pacunya ya guys. Nggak main-main nih, chipsetnya pake Dimensity 8050 5G yang paling kenceng di kelasnya. Dengan dukungan RAM up to 16GB, berbagai game masa kini bisa kalian sikat dengan mulus. Termasuk Genshin Impact pada settingan grafis medium 60fps. Biar bikin gamer semakin betah, layarnya juga pake panel AMOLED 120Hz yang jernih dan mulus. Nggak lupa juga nih, Infinix ngasih tampilan 1 miliar warna ala HP flagship. Dengan penyimpanan internal 256GB, kalian masih bisa nikatin storage-nya via microSD hingga 1TB. Mantap, oke kalau serang sama Infinix GT 10 Pro, HPnya bisa disikat di Atecno Store. Link pembeliannya ada di deskripsi tuh. Link pembeliannya ada di deskripsi tuh. Di otaki dengan chipset Snap Naga 782G dengan skor Antutu-nya hampir 600 ribuan poin, performa gaming Aiku Z75G tentu aja nggak perlu diraguin lagi buat gaming berat ya. Buat mainin Genshin Impact misalnya, gameplaynya berjalan cukup mulus pada settingan grafis medium 60fps. Mau kalian hajar ke grafis high 60fps juga nggak akan jadi masalah. Pokoknya gaskan terus dah, kecuali buat mainin 3 Fire Max. Rata kiri aja nggak cukup, pokoknya rata kiri banget dah, baru bisa lancar. Nah, karena didesain buat ngasih pengalaman gaming yang berarti, Vivo juga ngasih sistem pendingin yang canggih nih, biar suhu HPnya adem terus guys. Nama pendinginnya yaitu 3K VC Liquid Cooling. Dengan baterai segede 5000 mAh dan fast chargingnya yang gede juga 120W, ngecas baterai dari kosong ke penuh cuma makan waktu sekitar 30 menit doang guys. Well, untuk link pembelian HPnya ada di deskripsi tuh. NUMBER 3 Seri Zero emang terkenal akan speknya yang mewah. Salah satunya yaitu Infinix Zero 35G yang upgrade-nya itu gokil. Abis guys, nggak cuma memikat lewat layar lengkung berpanel AMOLED aja. Layarnya juga punya refresh rate 144Hz, mirip HP gaming kelas atas. Nah, dengan dukungan layar semulus itu, pergerakan dalam game tentu bakalan terasa lebih alus ya. Termasuk pada game Genshin Impact yang menuntut karakternya kesana kemari. Soal performa juga nggak perlu diraguin lagi. Which is, chipset Dimensity 8020 5G udah terkenal bandel buat gaming berat. Apalagi Infinix juga ngasih perbekalan RAM 12GB sama internal memory 256GB. Jadinya kalian nggak perlu khawatir buat gaming sama nyimpen banyak data ya. Well, untuk space singkat dan harga Infinix Zero 35G ada di tayangan berikut. Kalau serak sama HPnya, kalian bisa langsung beli lewat toko Goya Techno Store yang ada di Shopee dan juga Tokopedia ya. Average night, 2, 4 hours up in a day, I gotta make it right. 18 of those, I'm in the cave, I gotta make some light. Make it hype, even if we break at night. And even if things go left, we gotta make them right. Chilling with mine, we triple up, they only double up. Triple dub, came from the basement, we only going up. They loving us, up in the booth, I'm getting dizzy. But then the cup is up, toast to my people, that's gonna come up. And you live with us, ain't all about a trick or bust. Looking at my watch, your spirit bom, both hands is going up. We go on coach. Number two. Kalau kalian sukanya HP Samsung, HP gaming termurah dan ternyaman darinya yaitu Galaxy A34 5G. HP ini diotaki dengan chipset Dimensity 1080 5G, dan kalian tentu bakal ngerasain performa gaming yang lebih nyaman ketimbang abangnya Galaxy A34 5G. By the way, Galaxy A34 5G juga nawarin dua varian memori yang bakal nyesuaiin kebutuhan kalian. Pilihannya ada yang 8x128GB sampai 8x256GB. Sebagai HP Samsung menengah rasa flagship, kalian juga bakal dapetin sejumlah fitur yang nikmat abis. Mulai dari kamera belakang dengan fitur OIS, layar Super AMOLED 120Hz, dan masih banyak lagi. So, kalau kalian aksir sama Galaxy A34 5G, HP nyari-nya dibanyak di Atekon Store. Link pembeliannya ada di deskripsi tuh. Link pembeliannya ada di deskripsi tuh. Di posisi pucuk ada Poco E5 yang jadi primadona baru bagi para gamers ya. Dengan harga jual menengah, performa chipset Snapdragon 7 Plus Gen 2 bikin game apapun jadi kerasa enteng. Termasuk game Genshin Impact yang katanya itu, hmm, game berat. Oke, kalau ada budget lebih, gue saranin pilih yang varian memori 12x256GB ya. Biar performanya makin banel guys. Dukungan pas charging 67W juga udah Xiaomi saktain di Poco E5 ini. Termasuk juga layar AMOLED 120Hz yang udah punya fitur Dolby Vision. Langsung cek link pembelian yang ada di deskripsi aja kalau serius sama si Poco E5. Nah, udah kelar nonton videonya sampe abis. Jadi hape gaming mana nih yang mau kalian takis? Pokoknya hape apapun yang kalian pilih, belinya harus lewat Toko Goya Techno Store yang ada di Shopee dan juga Tokopedia ya guys. Dijamin 100%, hapenya baru bergaransi resmi, packingnya super tebal dan harganya juga termurah sejagat online. Link tokonya ada di deskripsi tuh guys. Oke, terima kasih sudah menonton. See you! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax